Dari Luhu Timur dilaporkan, Sunarti hanya bisa menangis dan pasrah melihat kondisi rumahnya yang nyaris rata dengan tanah setelah semalam rumahnya yang berada di Dusun Salo Ciu, Desa Usu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luhu Timur, terkena musibah tanah longsor. Musibah tanah longsor Beberapa bagan diantaranya memilih enggan pulang ke rumah dan mengungsi di rumah kerabat karena takut longsor-sulan akan terjadi. Kapolres Luhu Timur, AKBP, Pak Rojahan Simanjuntak yang memang turun ke lokasi sejak malam kemarin langsung memberikan pertolongan kepada para korban dan memerintahkan anggotanya untuk tetap tinggal dan memberikan bantuan terhadap warga yang butuh pertolongan. Longsor di atas memang sangat rawan untuk turun kembali longsor. Kalau dikatakan dalam istilah longsor itu makuota longsornya ada di sana di puncak dan itu belum menjadi kemungkinan longsor bisa terjadi. Sehingga kami mengambil inisiatif untuk mengungsikan masyarakat sekitar yang kemungkinan besar masuk dalam kawasan area yang rawan longsor. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luhu Timur mengatakan pihaknya telah membangun beberapa posko pengungsian di lokasi longsoran. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luhu Timur Dari Malili, Kabupaten Luhu Timur, Lutim Terkini TV melaporkan.